Back here selalu bersuka cita balik ke Bali, satu tempat yang luar biasa, yang penuh dengan suka cita dan juga penuh dengan tantangan. Bagi teman-teman yang tinggal di sini, kadang-kadang kita bingung gitu ya, dulu kalau macet kita gak suka gitu ya. Habis itu pandemi, pandemi, waduh kosong jalan, kita gak suka juga gitu. Habis itu mulai macet gitu ya, mulai macet lagi, terakhir macet saya kesini saya suka cita gitu. Tapi sekarang balik macet saya mulai gak suka lagi. But it's good gitu ya, karena kita melihat banyak kehidupan di tengah-tengah kita. But I think it's a suatu suka cita kalau Tuhan izinkan kita semua masih bisa beribadah di dalam Tuhan di pulau ini, tempat ini. Satu anugerah yang Tuhan anugerahkan di kehidupan Anda dan saya. So I believe God is good dalam kehidupan kita, dia akan terus berjalan bersama dengan kita. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Lewat daripada semua tantangan yang ada. Hari ini saya mau bicara mengenai open door gitu, pintu yang selalu terbuka. Kisah para rasul 10, 34-36 dikatakan begini. Lalu mulailah Petrus berkata, berbicara katanya sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan pada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Kristus Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Tuhan berkata bahwa, sesungguhnya ini kata Petrus berkata bahwa, Look, Tuhan ini tidak membedakan orang. Tidak membedakan bangsa. Tidak membedakan latar belakang kita, mau dari manapun juga tidak dibedakan. Tapi Tuhan katakan bahwa firman Tuhan atau Yesus itu diberikan untuk semua orang. Everybody, semua orang dari bangsa manapun juga. Dari tipe apapun juga. Mau hitam, mau putih, mau kuning, mau hijau. Nggak ada yang hijau ya. Itu ada, ada marvel, hijau gitu ya. Nggak peduli. Anda bicara bahasa apapun juga, nggak peduli. Tempat ini multibahasa gitu ya. Bahasa Indonesia pagi. Setelah itu saya dengar minggu depan ada bahasa Mandarin di sebelah sana. Dan setelah itu yang jam sebelah bahasa Inggris. I mean, there are so many languages. Begitu banyak bahasa lah. Bahasa tapi Tuhan katakan tidak ada bedanya. Manusia itu tidak ada bedanya di mata Tuhan. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ada satu yang Tuhan tidak bisa Tuhan pandang itu ditulis di Alkitab. Kayaknya itu bercandaan. Jawabannya adalah bulu. Allah tidak memandang bulu gitu. Just a joke. Oke. But the Bible said, Tuhan katakan Tuhan tidak membedakan orang. Oke. Kalau Anda lihat kiri kanan, Anda lihat kiri kanan, Anda lihat kiri kanan semua. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih baik atau lebih buruk daripada satu sama lain. Kita semua ada tempat ini oleh karena kasih karun yang Tuhan berikan. Amen. God give us grace. I am here. Saya disini di atas panggung bukan karena saya lebih baik daripada Anda semua. Bukan. It's just because of the grace of God. Ini karena kasih karunnya Tuhan. Kemarin kita baru kumpul sama beberapa orang. Saya baru cerita gitu ya apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Waktu saya masih muda. Tumbuh ADHD. Jadi nakal banget. Dan dari keluarga miskin. Keluarga saya suka pukul saya karena saya dianggap nakal banget. Papa saya pukul saya karena dia malu anaknya nakal banget gitu ya. Padahal ADHD gitu ya. Dan saya tumbuh gak sehat. Teman-teman nanya, kapan pertama kali kotbah? Saya masih ingat pertama kali kotbah saya umur 19 tahun. Dan itu yang suruh saya kotbah itu yang saya gak mengerti. Apa yang terjadi dalam kehidupan dia bisa suruh saya kotbah gitu ya. Gak pernah kotbah seumur hidupnya. Terus seumur hidup saya. Saya terus kotbah di retreat-nya youth. Panggung seperti begini. Ada sekitar 300 orang. Nah lo. Kotbah depan 10 orang aja gak pernah tak tahu disuruh kotbah 300. Saya masih ingat itu. Saya duduk disana gitu ya sebelum kotbah saya gemeteran gitu. Terus dalam hati saya kenapa gue bilang iya, iya. Tapi katanya suruh taat. Jadi, saya duduk disana gemeteran. Dan suruh kotbah. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya udah dipanggil. Saya maju. Saya kotbah. Jujur aja saya gak tahu apa yang saya kotbahkan. Dan saya yakin mereka gak tahu juga apa yang saya ngomongkan. Karena saya aja gak ngerti apa yang saya kotbahkan. Selesai. Nah ini yang terjadi. Amen. Terus saya duduk. Langsung duduk gemeteran di bawah. Panggung kosong. Saya gak undang tim musik. Saya gak bawa doa. Saya tinggal panggung duduk disitu gemeteran. Panggung kosong. Semua orang bingung. Ini apa yang terjadi gitu. Kalau sekarang bahasa kerennya adalah kita izinkan Tuhan bekerja. Sekarang. Kalau zaman dulu duduk disana gemeteran. That was my first preaching. Itu kotbah saya yang pertama kali. Makanya saya katakan. Kalau sekarang kayak begini. You guys all have hope. Anda semua punya harapan. Kenapa dari begitu bisa jadi begini? Ya karena perjalanan Tuhan. Amen. God is opening the door. Tuhan membuka pintu untuk anda dan saya. Kita semua dibukakan. Pintu. Pintu untuk kita bisa melihat bahwa Yesus katakan I am the door. Tuhan Yesus katakan dialah pintu. Itu di Yohana 10 7-10. Maka kata Yesus sekali lagi aku berkata kepadamu. Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Dan perampok dan domba-domba itu mendengarkan mereka. Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku. Ia akan selamat dan ia akan masuk. Dan kuat menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan katakan I am the door. With God. Dengar kata saya. Waktu Tuhan memberikan janjinya dalam hidupan anda dan saya. Kita tidak mendapatkan atau memperoleh tantangan yang berbeda. Kita memperoleh tantangan. Kita mempunyai tantangan yang sama. Tapi aksesnya beda. Amen. Maksudnya aksesnya beda apa? Waktu covid semua orang kena covid. Semua orang punya masalah. Bisnis mungkin ada yang hancur. Semua punya masalah. Tapi yang membedakan pada waktu anda berjalan bersama dengan Tuhan. Ada selalu ada kekuatan dan selalu ada harapan. Yes. 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 Banyak kesaksian teman-teman disini yang menceritakan bagaimana. Teman saya berkata bahwa. Look. Covid membuat bisnis saya hancur. Itu kesaksian. Oh ya? Saya pikir dia sedih. Tapi enggak. Tapi keluarga saya dikuatkan. Keluarga saya jadi pulih. Hubungan dia dengan istrinya jadi lebih kuat. Loh. Kenapa? Ya karena dengan usaha yang susah. Kita banyak berdoa bersama. I mean we will never know apa yang terjadi. Tapi Tuhan berkata bahwa ada suatu hal yang berbeda. You have access. Yang berbeda bersama dengan Tuhan. Nah sekarang Tuhan membuka pintu untuk semua orang. Everybody. Yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Bukan cuma dengan Pastor Herman atau Pastor Don. Kalian semua bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Amen? Kadang-kadang saya enggak ngerti gitu ya. Maksudnya saya dengan senang hati mendoakan teman-teman. Tapi jangan titip doa. Kayak saya kurir gitu. Kamu mau ke gereja, titip doa ya. Doain bisnis saya. Loh kenapa begitu? Kamu bisa berdoa langsung. Yes? Because you have the same access. Pintunya satu. Pintunya itu adalah Yesus. Tuhan. Dia katakan akulah pintu. I am the door. Pintunya sama. Kita punya pintu yang sama. Jadi enggak usah dititip. Anda bisa masuk langsung. Bukan berarti terus enggak usah doain. Enggak. I pray for you. Tapi enggak berarti terus kalian enggak bisa berdoa dan semuanya dititipkan pada saya. No. Anda semua punya akses kepada Tuhan Yesus. Katakan, aku punya akses kepada Tuhan Yesus. Coba katakan. Katakan dengan percaya Mulai mengecil suaranya. We have access. Makanya kadang-kadang kita punya masalah. Orang Kristen punya masalah. Lebih besar masalah kita daripada orang ateis. Ateis cuma percaya bahwa Tuhan itu enggak ada. Yes? Tuhan itu enggak ada. Yes? Itu ateis. Kita punya masalah lebih besar. Kita percaya Tuhan ada, tapi kita enggak percaya Tuhan mau bantu kita. Tuhan mau berjalan bersama kita. That's bigger problem loh. Itu bigger problem. The God is here. Tuhan ada di sini. Membuka pintu untuk Anda dan saya semuanya. Kita katakan Tuhan tidak memandang. Semua orang sama. Everybody need the grace of God. Semua orang Tuhan sayang. Tuhan enggak bisa mengatakan bahwa saya lebih sayang Billy daripada saya lebih sayang Pastor Herman. Enggak bisa. Amen? Enggak bisa. Apa yang diberikan kepada Billy dan apa yang diberikan kepada saya sama. Yesus mati untuk saya, Yesus mati untuk Billy. He gave the best. Amen? Kalau kita mungkin, ya biasanya kalau kita kan punya anak gitu ya. Siapa di sini yang udah punya anak? Lebih daripada satu. Siapa di sini yang punya anak kesayangan? Ada. Ada yang lebih sayang gitu ya. Ini ketahuan nih. Kalau naik pesawat, terus. Kan udah dikasih tahu gitu. Kalau ada turbulence, kalau ada goyangan, goncangan. Keluar. Keluar apa namanya? Oksigen. Pakai dulu pada diri kita dulu ya kan. Itu anak kesayangan, anak kedua kesayangan. Yang paling gak sayang terakhir. Jadi kalau anak punya anak tujuh, yang ketujuh kasian. Yang terakhir. I'm just joking. But look. Manusia masih bisa membeda-bedakan. Kadang-kadang kita kasih hadiahnya beda-beda. Kasih hadiah yang ini, mungkin kasih hadiah yang itu beda gitu ya. Tadi cerita Alkitab, kita tahu cerita mengenai Yusuf, Yosef. Yosef itu anak kesayangan. Dan bapaknya lebih sayang dia daripada yang lain. Dikasih juga warna warni yang luar biasa gitu ya. Saudara-saudaranya gak dikasih. Tapi kalau Tuhan sama kita, dia berikan apa yang terbaik. Yaitu anaknya sendiri. Yusuf, Yusuf mati di kayu salib. Jadi gak peduli. Gak peduli. Siapa yang disini yang dosanya makan babi kebanyakan? Gak ada. This is Bali. The point adalah, apapun yang anda lakukan, mau dosa kecil, dosa besar, Tuhan berikan semua. Anda mau cuma nyokok polisi 50 ribu, anda mau itu pada waktu anda minta ampun, Tuhan ampuni dan Tuhan memberikan nyawanya untuk anda dan saya. Semuanya. He gave us the best. Karena Tuhan kata kan gak ada bedanya. Everybody, semua daripada kita membutuhkan kasih karunia. And the door is open pada saat ini. Manusia membutuhkan Tuhan. Kalau kita lihat pada hal ini, apa yang terjadi, banyak orang stress. Kalau kita lihat berita, banyak ada penambakan lah di Amerika. Anak umum belasan tahun membunuh saudara-saudara. It's crazy. That's what happened right now. Kenapa? Karena semua daripada kita membutuhkan Tuhan. Di kantor saya barusan ini, saya baru cerita. Mendadak ada orang datang ke saya. Terus dia tanya, Pak Herman, kalau di kantor saya, kantor bisnis, manggil Pak Herman. Ini anak buah saya. Datang dan dia bertanya, Pak Herman, ini kan kayak begini situasinya, begini, 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 begini. Dia tanya gitu kan. Waktu itu dia tanya gitu. Susah banget untuk begini, harga naik dan segala macam. Dan dia ceritakan semua masalahnya. Terus saya pikir dia mau tanya solusinya apa. Tapi enggak, dia cuma nanya begini. Saya cuma mau tanya satu hal pada Pak Herman. Saya pikirkan dia mau tanya, solusinya apa sih? Enggak, dia tanya begini. Kenapa Pak Herman enggak stress? Lah, nanyanya enggak ada hubungan setelah dia cerita menik kerjaannya panjang lebar. Abis itu cuma nanya, kenapa Pak Herman enggak stress? Jangan cuma ceritakan. Well, stress itu ada. Pasti ada. Pada waktu situasi tidak sesuai dengan apa yang kita ingin, selalu ada. Tapi saya mulai cerita apa yang saya percaya mengenai Tuhan, bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan saya. Saya katakan bahwa apa yang terjadi di sini, kalaupun harus. Ada janji Tuhan yang tetap dan setia. Dan saya bilang, saya enggak mau taruh kebahagiaan saya, atau bukan kebahagiaan lah, kondisi hati saya pada sesuatu yang enggak kekal. Tapi kalau janji Tuhan, tadi kita nyanyikan kekal. Saya katakan begitu. Dan dia mulai balik bertanya. Just to tell you the story. Short. Mulai berapa bulan? bulan lalu dia katakan, Pak Herman, saya minta tolong satu hal. Saya bilang, kenapa? Boleh enggak saya dibaptis? Kenapa? Saya kata, oke. Kamu ada yang paksa? Dia bilang, enggak. Tapi saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan itu seperti itu. Jadi agama yang berbeda, jadi percaya dan memberi dirinya dibaptis. Dua staff saya, mau dibaptis. Lagi ngatur waktu, bulan Agustus nanti kita akan melakukan baptisan. Saya ini pendeta, biasanya baptis jemaat. Sekarang saya baptis staff saya sendiri. Dua yang mau memberikan dibaptis. Nah sekarang, apakah karena Pasul Herman begini? Bukan. Karena Tuhan yang sama yang Anda dan saya sembah, itu janjinya adalah setia dan amin. Jadi dia setia. Cuma apa yang membuat kita berbeda? Kadang-kadang. Kenapa yang satu kailah-kailah? Karena yang satu percaya, yang satu enggak. Itu bedanya. Ya kan? Yang satu percaya, satu enggak. Kalau pergi makan sama saya gitu selalu. Ada orang yang kenal saya tahu. Kalau makan sama saya, saya enggak akan keberatan untuk bayarin makan. Tapi ada orang yang enggak tahu. Oh, enggak mungkin lah dibayarin. Kenal aja enggak, kadang begitu. Ya kalau enggak kenal sih memang enggak sih. Cuma, kadang-kadang, satu cerita, ini anak saya, anak saya sama gitu. Dia udah tahu kalau kita pergi makan bareng sama teman-teman, kalau kita makan, biasa saya yang bayar. Nah, dia kadang-kadang juga suka lupa diri. Dia pikir bapaknya yang punya bank. Dia enggak tahu bapaknya bukan punya bank. Bapaknya cuma nasabah di bank itu. Jadi satu hari kita makan, jadi kita waktu itu di kantor gereja, di bawah itu ada kantin. pas teman-teman datang. Dia bilang, yuk makan aja, makan aja. Nanti bapak aku yang bayar. Tahu saya kasih tagian, ini makan apa ini? Mahal banget. Saya tanya ke bawah. oh itu anak saya bawa teman-teman makan di sini. Yaudah, karena begitu ya dengan berat hati saya bayar juga. Dan satu saat, pernah satu saat, kita lagi makan di satu restoran, di Jakarta namanya sushi tea, ada di sini juga ada. Sushi tea, kita lagi makan gitu. Kita lagi makan sama anak saya. Terus ada orang datang di situ, eh, panggil saya kocin. Eh kocin, eh, duduk di situ. Saya gak gitu kenal dia. Duduknya pisah lagi. Terus dia makan di situ. Dia makan di sana, dia makan di situ. Selesai makan, terus dia bilang begini, kok jalan ya? Dia minta panggil bil, dia bilang, jalan ya, anak saya. Udah gak usah bayar, nanti daddy yang bayarin. Saya gak niat bayarin. Tapi karena anak saya percaya begitu, mau ngomong saya bayarin. Tapi the point adalah, apakah setelah itu saya marah menak saya? Enggak. But she learns untuk mengenal, walaupun bapaknya gak sempurna, itu saya gak niat bayarin. Cuman dia bilang, tenang aja, nanti papa yang bayar gitu. Dan orang itu bukan bahasa-bahasa, oh gak usah, enggak langsung, oh gitu ya, thank you, jalan. Jalan. But my point is this. Our God is not like this. Tuhan itu gak seperti saya, saya masih milih-milih. Tapi Alkitab berkata, Tuhan tidak memandang bulu. Apapun yang diberikan pada dia, dia akan berikan pada yang lain. Kalau dia berikan yang terbaik, Yesus, Yesus Tuhan, apalagi? Apalagi? Yang tidak mau dia berikan. Alkitab katakan jelas sekali. Pintu pada saat ini terbuka. Pada waktu kondisi ini, saya mau katakan, begitu banyak orang membutuhkan Tuhan. Yes? Yes? Kita pun membutuhkan Tuhan. Yang Anda harus lakukan, Anda dan saya lakukan, kita harus menemukan pintu itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, berjalan dan lewat pintu itu, dan kita tunjuk ke teman-teman yang lain, itu ada pintu. Bisa jalan lewat sana. Bisa jalan lewat sana. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kemarin saya sempat visit anak saya yang lagi kuliah di Melbourne. Saya visit anak saya yang di Melbourne. Terus saya jalan-jalan di salah satu pasar. Dia bilang di pasar, pasarnya beda sama kita ya. Pasar dia elite. Pasarnya bersih, jualan seafood. Nah disitu ada satu coffee shop. Satu coffee shop yang mereka lagi promo. Karena didukung oleh susu soya. Soya itu apa ya bahasa Indonesia? Soya ya? Hah? Susu kedelai ya? Oke. Jadi ada perusahaan lagi promo susu kedelainya. Jadi if you buy that, apapun yang kamu pesen dengan susu kedelai itu, dikasih free coffee-nya. Wow, lumayan dong. Saya sama teman saya udah bawa. Begitu kita mah, wih, coffee-nya enak. Terus apa yang terjadi? Ya WA di grup. Eh guys, kesini nih ada susu, ada coffee gratis. Lek gitu. Everybody start to know. Terus mulai banyak posting-posting menaik tempat itu. The point adalah pada waktu kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, why don't we tell everybody else? Kenapa kita gak memberitakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Janjinya ya dan amin untuk Anda dan saya. Pintu ini sudah terbuka. Yesus membuka dirinya. Semua orang yang percaya, come. Masuk. Gak peduli Anda dari mana. Gak peduli masa lalu Anda seperti apa. Gak peduli warna kulit Anda seperti apa. Gak peduli. Dari saying that aku gak, semua orang ini sama di hadapan saya. I love you all. I'm gonna give you all that I can. Basically Tuhan memberikan hidupnya untuk Anda dan saya. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Masuk ke dalamnya. Let me tell you this. Kalau masuk ke dalam pintu itu, jangan sendirian. Ngajak yang lain. Di sini siapa yang kalau ada lagi promo suka kasih tau yang lain? Ada gak? Ada gak? Ada satu, dua, tiga di belakang. Promo kita suka kasih tau yang lain. Ya kan? Wah di sini lagi ada gratisan. Wah rame tuh. Apalagi kalau kata gratisan. Langsung rame gitu. Baliknya kita post di IG kita. Promo. People wanna come. Why don't we promo sesuatu yang kekal dalam kehidupan Anda dan saya? Itu Yesus. Tuhan itu kekal. Pintu ini terbuka. Guys, you are welcome to come. Semua orang percaya boleh masuk di dalamnya. Kalau kita berkatakan di Wahyu 3, 7-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci daud. Apabila yang membuka, tidak lagi yang menutup. Apabila yang menutup, tidak ada lagi yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu. Ini dikatakan I'm opening the door. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Pintu ini sudah dibuka dan tidak bisa ditutup. It means that Jesus, what he did, itu gak bisa didenai oleh apapun juga. Apa yang dia sudah lakukan, itu tidak bisa dilanggar. Kalau dia berkata, I will bless you, he will bless you. Tapi the question adalah, kita selalu mengartikan bahwa blessing itu adalah materi. Bukan. Bukan materi loh. Berkat adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita, Anda dan saya, untuk bisa menikmati apapun yang kita miliki. Itu berkat. Kalau materi, soalnya ada orang punya banyak, juga gak puas-puas. Gak bisa menikmati itu. Tapi pada waktu Tuhan memberikan kemampuan to enjoy apapun yang kita miliki, itu berkat. Nah Tuhan katakan, I will bless you, aku memberkatimu. Itu janji Tuhan. Pertanyaannya adalah, berani gak kita terima? Aku berjalan bersama dengan kau. Berani gak kita terima janji itu? Kalau kita terima janji itu, kita percaya kita akan mendapatkan itu semua. Pintu ini terbuka. Jesus is an open door. Dia katakan, aku terbuka. Dan Lepsi rumah Tuhan katakan, kalau sudah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun juga. Nothing. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menutup pintu itu. Apapun yang sudah Yesus lakukan, it cannot be undone. Tidak bisa tidak terjadi. It means that, kalau dia katakan, aku mati untuk Anda, pengampunan Tuhan berikan, it means that it's done. Tidak ada yang bisa berkata bahwa, wah kamu gak mungkin, gak mungkin diampuni lagi dah. No. No. Kita dengar seseorang bernama Jeffrey Duffner. Anybody know Jeffrey Duffner? Lauren, do you know him? Dia seorang ahli kimia, orang gila, homoseksual, membunuh orang, memerkosa orang, setelah itu dibunuh. Itu dia. Satu hari dia ditangkap, setelah korbannya beberapa belas anak muda. Inager 17-18 tahun. Diculik sama dia, dibawa pulang, diperkosa, setelah itu dibunuh. Dengar sekali. Karena dia ahli kimia ya. Jadi cara membunuhnya hebat ya. Bisa ditaruh dalam asam, larut semua, tubuhnya udah larut ya. Setelah itu di-flush. Di dalam WC. Jadi anda bisa bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Satu hari dia ditangkap, masuk penjara. Orang tua-orang tua, semua daripada anak yang dibunuh, semuanya duduk and they want him to suffer. Semuanya mau dia menderita. Dan saya mengerti, kalau saya orang tua juga mungkin sama. Ini gila nih orang, bunuh anak saya kayak begitu, kurang lebih gitu kan. Setelah itu dia masuk penjara. Dapat hukuman mati. Dapat hukuman mati, dan intinya semua orang, you know what happened yang terjadi adalah apa? Satu hari dalam kabar Jeffrey Duffnell mati di penjara. Kenapa? Ada berantem di penjara, dia salah satu korban, mati karena digetok sapu kepalanya. Dan mati dia. Dan yang lebih menyedihkan atau menyenangkan, tergantung Anda dari sisi mana, adalah pada waktu sebelum itu terjadi, ada seorang pendeta yang datang ke penjara dan menginjil, salah satu yang bertopat adalah Jeffrey Duffner. Jadi nanti di surga Anda akan ketemu seorang pemerkosa, seorang pembunuh, but he is in hell. My point adalah, apa yang Tuhan berikan di depan saya, you cannot, kita gak bisa ukur. Saya pikir orang ini gak layak pun, Tuhan mati untuk di depannya. Tuhan tidak memandang bulu. Amen? God is there. And God is doing his thing. This is what happened, ini saya mau ilustrasikan gini. Bisa bantu saya satu. One guy, one guy, satu. Jangan yang musisien. Yaudah, fikta aja. Anda bisa bayangkan, cerita ini, ini lubang ya. Seorang berjalan dan jatuh dalam lubang. Jatuh. Kepala dulu, kepala dulu. Jangan, jangan, jangan. Jatuh. Jatuh, jatuh, duduk, jatuh, jatuh. Teriak, minta tolong. Hadap ke sini. Hadap ke sini, tolong, tolong. Seseorang jatuh dalam lubang. Oke. Setelah itu banyak orang lewat. Orang geologis. Geologis. Ada yang geologis di sini? Lewat? Gak ada? Bagus. Geologis. Geologis lewat, terus bilang, oh, kamu jatuh dalam lubang. Mumpung kamu di dalam lubang. Kamu bisa mengapresiasi batu-batu yang ada dalam lubang itu. Itu geologis. Alifisika dan matematika datang lewat. Dia bilang, oh, kamu dalam lubang. Ini ya, kalau mau cara keluar, begini nih. Hitungannya begini, 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 begini. Dia ajarin cara keluar dalam lubang, tapi dia masih dalam lubang. Polisi ini lewat. Nah, polisi lewat. Polisi lewat. Terus dia minta tolong dong. Tolong. Polisi kan harusnya nolong. Iya apa enggak? Polisi nanya sama dia. Kamu punya izin enggak tinggal di lubang situ? Setelah itu, orang farisi lewat. Farisi. Cuma orang yang berdosa yang bisa jatuh dalam lubang. Seorang religi, ahli, ya religi apa ya? Netala mungkin ya. Lewat. Terus dia menghidari lubang bersama dengan orangnya juga. Nah, dia masih dalam lubang. Karismatik lewat. Nah, ini orang yang penuh dengan iman. Lihat dia dalam lubang. Orang karismatik ini bilang, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, aku enggak di lubang lagi. Injili lewat. Diinjili dia di dalam lubang. Percaya Yesus ya. Pesimis lewat. Orang pesimis. Lewat. Terus dia katakan, things will get worse. Optimis lewat. Ah, ini enggak seberapa. Realistik lewat. Orang realistis lewat. Dia katakan begini. Hah? This is lubang. Beneran ini lubang. Ditinggal. Orang pesimis lewat. Oh, kamu tinggal dalam lubang. Gue mau patahin deh lubang ini. Jadi lo kok disitu harus bayar gue. But the point is this. Dia masih dalam lubang. How many of us mengerti, kalau Yesus lewat, it's different. Yesus lewat, dia ada dalam lubang, dia akan lulurkan tangannya. Come on. Get out. The hole. There is our God. There is our Jesus. Dan itu yang Tuhan Yesus offer pada anda. Give me your hand. I die for you. I love you. I take you with me. Jalan bersama dengan kau. Masalah gak bisa dihindari. Tantangan gak bisa dihindari. Tapi aku yang berjalan bersama dengan kau. Aku yang memberikan kekuatan. Aku yang memberikan penghiburan. Aku yang gak akan pernah sekalipun meninggalkan kau. Pintu ini terbuka. And you can show to the people who I am. Aku bisa tunjukkan pada semua orang. Siapa saya. And I'm more than willing untuk membantu mereka semua. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebelum anda bisa menunjukkan pada orang lain. Anda dan saya perlu masuk dulu lewat pintu ini. Pintu yang terbuka. Janji yang Tuhan mau berikan untuk hidupan. hari kita. Selamat pagi hari. Tuhan firmanmu mengatakan kau dalam pintu yang terbuka Tuhan. Kau tidak memandang bulu. Kau tidak memandang siapapun kami. Semua daripada kami Tuhan. Engkau menawarkan tanganmu. Bahkan kau sudah memberikan kehidupanmu. Engkau memberikan nyawamu untuk kami semua. You love us that much. Engkau mengasihi. Dan hari ini kau mengulurkan tanganmu Tuhan. Untuk membawa kami berjalan bersama. Janjimu katakan dalam Kristus aku lebih daripada pemenang. It means daripada semua tantangan yang kami hadapi Tuhan. Kami akan menang karena kami berjalan bersama dengan engkau. Kau berjanji kau akan memberikan damai sejahtera. Berarti damai sejahtera akan kami alami dalam semua hal. Janji Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita akan lepas daripada semua masalah. Janji Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita tidak punya tantangan kehidupan kita. Janji Tuhan tidak pernah berkata bahwa kalau jadi orang Kristus di hidup kita semua tidak ada masalah. Tidak pernah itu. Tapi janji Tuhan adalah dia akan berjalan bersama dengan anda dan saya. Waktu engkau membutuhkan penghiburan, Tuhan akan memberikan penghiburan. Waktu engkau membutuhkan kekuatan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Waktu engkau membutuhkan pemulihan, Tuhan akan pulihkan. Pintu itu terbuka. He is offering his hand. Dia memberikan tangan untuk anda dan saya. Ambil tangan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kalau engkau membutuhkan tangan Tuhan. Pintu itu terbuka. Tuhan membuka. Mungkin anda punya masalah dalam bisnis anda. Mungkin anda punya masalah dengan hubungan anda. Mungkin anda punya masalah dengan masa depan anda. Anda tidak tahu harus mengapain. Mungkin anda punya masalah dengan pelayanan. Apapun itu juga. Mungkin anda butuhkan kekuatan. Mungkin anda kelelahan. God is offering his hand. Tuhan mengulurkan tangannya. Bagaimana bisa saya bantu anda keluar daripada lubang itu. Tapi untuk anda bisa keluar dari lubang itu. Anda harus pegang tangan Tuhan. Dan izinkan dia membantu kita semua. pagi hari ini saya mau berdoa. Kalau engkau membutuhkan tangan Tuhan. Engkau membutuhkan bantuan ibadat Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Tuhan.